Halo guys welcome back with me di channel saya tutup brother gaming dan di video kali ini saya tidak akan mereview lagi atau tidak memberikan tutorial tapi saya di video ini saya ingin bercerita tentang salah satu gamer dengan mempunyai kekurangan atau disabilitas sejak kecil tapi dia mempunyai impian yang sangat hebat dan berkat impiannya itu dia sekarang berancam jadi lebih baik dan jauh lebih baik dan siapakah dia adalah dia adalah idutts atau idutinsil panjang namanya jadi disini saya ingin bercerita ya kepada kalian di selai edu itu kayak kalian tahu Instagramnya itu namanya adalah idutts sayang setahun Instagramnya nah ini dia Instagramnya Ido akan mencari itu itu orangnya seperti ini guys dia cacat sejak lahir ini berkat mimpinya dia bisa ketemu jasno limit dan seperti apakah si idut itu bermain mobile legend sampai dia dikenal gitu mungkin kalian bertanya-tanya seperti ini idu inilah profil idu dia bermain Johnson sudah sempurna 80 kali dan mempunyai match 54% dia cacat hanya bisa bermain dengan satu tangan bermain dengan satu tangan satu tangan itu bisa menyetir Johnson dengan baik aku mau aja main dua tangan itu enggak bisa ajar Johnson kayak Edo yang dia bener-bener luar biasa yang disini itu sudah mythic padahal dia main solo dan kalian harus bergimana ya aku sampai terharu gitu loh bener-bener dia semangatnya tuh pengen menjadi seorang gamer tuh tinggi gitu pengen jadi kayak jasno limit sampai dia buat YouTube tuh dulu belum ada adsense masih sedikit subscribernya mimpinya tuh kayak bener-bener pengen terwujud banget nah disini Edo mimpi Edo perlahan terwujud dia di apa itu kayak diperhatiin juga pertama kali ini sama Leo kece kedua jasno limit dan sama jasno limit itu banyak dibeliin hal-hal yang keperluan Edo buat gamer kayak PC semualah buat editing dan jasno limit bermulia banget orangnya bisa membantu Edo sedemikian rupa sebanyak ini terus sama Patrick juga membantu Edo dengan murah hati ini memberikan tabungan memberikan semangat memberikan hadiah banyak sekali dan ini ucapan Edo nanti kalian bisa baca sendiri saya juga terharu banget guys bacanya dan ini ada Kak Ria Ricis juga yang mensupport Edo bener-bener kayak kayak seperti mimpi gitu loh ketemu youtuber apa itu yang udah terkenal seperti Ria Ricis jasno limit tuh kayak mimpi rasanya jas gitu dan dari sekarang Edo bisa ngerasin itu semua bersyukur banget dan yang kemarin tuh yang terakhir sih ketemu sama Mawang salah satu idola dia top global funny top 1 global funny atau nama lengkapnya Dwi nah Dwi ini bang Dwi ini yang salah satu salah satu menjadi idola Edo dan dia memberikan hadiah apa tuh laptop gaming buat Edo biar Edo ke depannya lebih semangat lagi karena banyak support dan Edo terus berkarya gitu nggak mudah menyerah meskipun dengan kondisi cat seperti ini kayak gitu guys nanti kalian belum subscribe channel Edo yang kalau kalian belum subscribe channel Edo nanti saya taruh linknya dibawah di deskripsi kalian bisa subscribe bantu juga like share comment channel Edo biar biar 2020 ini sampai 1 juta subscriber biar dia uangnya buat operasi dia buat keluarganya dia dan buat masa depannya dia masa depannya Edo juga gitu ya mungkin ya saya disini bukan karena disuruh orang bukan karena saya juga mereview Edo ini meng-share Edo ini bukan karena gimana ya kayak karena paksaan atau apa nggak karena saya tuh terketuk gitu loh hati saya tuh bilang kalau aku jadi Edo senang banget main ML dan posisiku kekurangan kayak cacat kayak gitu lumpuh cuma satu tangan aja yang bisa digeragin itu kayak terharu banget guys kalau pengen nangis pasti pengen nangis gitu rasanya pengen pengen bisa jadi pro player pengen jadi top global Johnson tapi kita mempunyai cacat dari lahir jika kecil pengen seperti youtuber-hutuber tapi kita cacat gitu kita mungkin kalau aku bayangin tuh kayak ngerasa Tuhan tuh nggak adil tapi di sisi lain ketika kita nggak patah semangat seperti Edo terus belajar punya mimpi berdoa usaha akhirnya doa itu terwujud dan dia ketemu dengan orang-orang yang pernah dia impikan sebelumnya dalam hidupnya dan mungkin itu juga bisa buat pelajaran kita semua apapun kekurangan kita apapun yang jadi kekurangan kita itu tidak ada alasan untuk mundur gitu untuk berhenti atau untuk menyerah tapi justru dari Edo itu dari Edo itu kita bisa belajar untuk terus semangat menjalani hidup ini gitu meskipun kita cacat meskipun kita kekurangan apa apalagi cuma kekurangan uang bisa mau cari itu gampang kalau udah kayak itu gimana coba ibunya cacat juga cuma bapaknya sama temannya itu yang setia menemani hidup itu ya kita harus bener-bener kayak selalu semangat seperti itu dan akhirnya terjawab juga doanya itu dengan ketulusan hatinya dan kesabaran dia ya di sini saya bukan untuk mau pansus atau gimana cuman saya juga bisa ngebayangin kalau posisinya seperti itu kayak gimana gitu loh makanya saya pengen sharing juga nanti karena subscribe channel Edo saya taruh link yang dibawah dan kalau pengen lihat videonya Edo yang pakai satu tangan pakai John John melalui ketika saya akan melihat video ini dari saya akan melihat video ini ketika saya akan melihat video ini dan ter Cuidon sejating Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!